Halo selamat ketemu lagi dengan saya Nando dari Ganera Art Studio Kita kembali lagi di kelas Mari Mengajar Kreatif Halo teman-teman di Home Bagaimana setelah kemarin sudah mempelajari tentang buat cat air dan cat untuk jari-jari Saya sudah mendengar dan melihat banyak sekali ternyata guru-guru yang lain Sangat kreatif dan bahkan ada yang katanya bikin kuas dari pelopak pisang Ada yang mengecerda dengan tali seperti itu Dan saya sangat terharum mendengarnya Jadinya ternyata ibu-ibu itu di Ambon memiliki kreatifitas yang tinggi Dan ternyata kalau dikasih sedikit saja info ternyata bisa mengembangkan dengan banyak sekali ide-idenya Nah untuk materi yang kali ini kita akan lebih banyak ke Kemarin kan seni lebih banyak melukisnya, mengwarnai Kalau sekarang lebih ke matematika sederhana Jadi kita akan memperkenalkan konsep matematika sederhana yang biasa dipelajari di usia paut dan eka Sebenarnya bukan, tidak usah susah-susah jadi mematematika sederhana itu Sesederhana dengan konsep yang akan saya perkenalkan hari ini Jadi konsepnya, mungkin sudah terlihat disini ada konsep tenggelam Ini kencang disini Ada konsep tenggelam dan terapung Nah dari konsep tenggelam dan terapung ini Mungkin kalau kita secara keseharian itu sudah sering Dalam keseharian kita banyak sekali konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari Tapi belum tentu anak-anak itu tahu Oh ternyata kalau perahu yang ada di atas air yang saya lihat sehari-hari itu terapung loh Jadi kita menyatukan konsep semua yang mereka lihat sehari-hari Dan ternyata itu adalah masuk ke dalam konsep matematika sederhana Tenggelam dan terapung Jadi yang diperlukan sebenarnya hanya ini Wadah berisi air Kalau bisa wadahnya yang besar Bisa kontainer yang besar Atau saya pakai tombols kerupuk dari rumah ini Jadi dia transparan Kenapa transparan? Supaya kelihatan Mereka bisa melihat dengan jelas Jadi sebelum percobanya dimulai Ini adalah bahan-bahannya Jadi ada dua wadah Bisa ember, bisa baskom Jadi ibu-ibu guru silakan membuat daftar Benda-benda yang ada di sekitar kita Di sekitar kelas, di dalam kelas, di luar Yang bisa tenggelam dan terapung Jadi misalnya saya di bagian tenggelam ini ada sendok Biasanya bahan dari besi Dari besi gunting yang besi Walaupun ini ada plastiknya juga Tapi kan pasti besi gitu Terus kemudian ada batu-batu Terus Banyak dari bahan-bahan yang memang Biasanya lebih berat Kemudian untuk bahan-bahan yang tenggelam Eh, terbalik Untuk bahan yang terapung Sederhana seperti daun Kemudian pensil Terus kemudian plastik Itu kan semua bahan-bahan yang sebenarnya Gak usah kita cari juga pasti Ada dimana-mana Nah, setelah mengumpulkan barang-barang yang kemungkinan mudah didapatkan dan ada di sekitar kita Kemudian kita Hmm Belum mengenalkan dulu ke mereka Jadi yang mereka Kita perkenalkan adalah Ajak mereka untuk terlibat kegiatan kita dari awal Kalau misalnya Kita mau percobaan nih Mau coba-coba sesuatu hari ini Tapi perlu air Wadahnya belum ada airnya Yuk Mungkin ada beberapa orang yang ambil air Jadi dengan Seperti yang sebelumnya saya pernah Infokan Jadi ketika anak-anak terlibat Dalam persiapan belajar Mereka akan Ada keinginan untuk belajar Jadi Di tengah-tengah pelajaran Gak ada yang Jadi bosen Atau jadi Gak mau memperhatikan Karena mereka merasa dilibatkan Jadi mereka merasa dihargai sebagai Bagian dari Suatu proses belajar Jadi Nanti ada bagi-bagi tugas Ada yang kasih air Ada yang Mungkin Bantu bawa-bawa barangnya gitu Jadi Untuk pertama Tidak perlu diberitahu Bahwa kita mau belajar tentang Tenggelam dan terapung Itu nanti Akan kita beritahu di akhir Jadi untuk pertama Bilang aja Hari ini kita akan coba-coba banyak hal Kita akan pakai air Airnya Bukan untuk dimainin Tapi untuk Dicoba-coba Nah Jadi misalnya yang pertama Ini Akan Kita balik dulu Kan Kita belum memberitahu mereka Konsep yang akan kita kasih tau Kita hanya Konsep orang lain Kita akan coba-coba Jadi barang-barang yang tadi Tenggelam dan terapung Kita gabungkan menjadi satu Misalnya Hari ini Karando Ada banyak barang-barang nih Ambil dari kelas Dari luar Dari halaman Sekarang kita mau coba-coba Yang pertama Ini ada apa sih Sendok ya Sendok besi Coba ya Kita taruh sendoknya ke dalam air Gimana nanti Wah Jatuh Tenggelam ya Jatuh dia Ada di bawah sekarang Jadi Beritahu Kalau posisinya bendanya itu ada di mana Ketika dijatuhkan Posisinya ada di bawah Wah Jatuh ya Ternyata ada di bawah Terus Kalau ini Wah gunting Guntingnya Kalau dimasukkan di air Dimana ya Wah Jatuh juga Terus Kalau ini apa ya Ini ada batu Kalau batunya dimasukkan di dalam air Seperti apa ya Apa yang terjadi Wah Jatuh lari Kalau ini Jatuh Jatuh semuanya Ada di bawah Semuanya Benda-bendanya Mumpung Supaya terlihat Ada di bawah Jadi Untuk proses yang pertama Masukkan barang-barang yang pendelam Sebanyak mungkin Tetapi Saya sih lebih seneng mereka Untuk di awal Mendengarkan kita dulu Gitu nanti Tapi Misalnya kita hanya mencocokkan Tiga atau lima benda saja Setelah itu Kalau tadi kan semua barang-barangnya di bawah Terus sekarang Kanado punya barang-barang ini Kalau yang ini Apa ya ini Plastik Betul Ini plastik Plastiknya Kalau taruh di air Gimana ya Kita coba yuk Oh Oh Dia enggak Dia ada dimana nih Posisinya Oh Kalau batu tadi ada di bawah Kalau plastiknya ada dimana Ada di atas ya Ini dia Ternyata beda ya Oh plastiknya ada di atas Hmm Ternyata dia berbeda Jadi Kalau benda yang ada di bawah tadi Ini Yang ada di bawah tadi Itu jatuh ke bawah Namanya tenggelam Siapa yang bisa bilang tenggelam 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 Jadi semua benda-benda yang berat Yang besar dan berat Biasanya akan jatuh ke bawah Namanya tenggelam Minta mereka untuk mengulang Kata tenggelam pasti itu adalah kosa kata baru Nah Sepertinya itu Hmm Barang yang tadi Yang enggak jatuh itu Namanya Terapung Atau mengapung Oh Plastiknya Adanya di atas Kalau Selain plastik Apalagi ya Kita coba Hmm Oh Ada telur Telur plastik Coba ya Kita coba Jatuh enggak dia Oke Oke Jatuh juga Mungkin aku dorong lah Kalau didorong Huh Naik lagi Hahaha Jadi Buat sesuatu yang dramatis Semakin dramatis Semakin lebay Semakin ekspresif Biasanya anak-anak semakin tertarik Jadi Kayak misalnya Coba ya Mungkin di jatuhin kali ke bawah Eh Oh ternyata pas naik lagi Loh 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 Kok naik lagi Huh Naik lagi Jadi Buat Suasana yang seperti itu Yang Agak-agak berlebihan Wah Kok enggak bisa ya Tuh Toeng Naik lagi dia Toeng Naik lagi Coba kalau Hmm Daun nih Kalau daun gimana ya Kok Ada di atas juga Dia enggak jatuh Apa ya namanya kalau di atas Terapung Tuh Daunnya terapung deh Plastiknya juga Telurnya juga Kalau ini Ada juga nih Pensil Kalau taruh di air Apa yang tidak jadi ya Hmm Bisa juga Ajak mereka sambil Nebak-tebakan Coba kalau pensil Ditaruh di air Dia akan Terapung Atau Tenggelam Gitu Coba ajak mereka untuk Menebak-nebak Tenggelam 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 Karena kalau ibu Kalau teman-teman di sana Sudah mempersiapkan barang Untuk sesi kedua Jadi koanya kan sisa satu Sesi keduanya Ehm Mereka sudah kenal kan dengan Terapung dan Tenggelam Nah berarti kalau sudah Konsep terapung dan Tenggelam Kira-kira mereka sudah bisa Membedakan Baru ibu-ibu mulai memberikan Visualnya Atau Berikan Pengetahuan Secara Yang lebih jelas Secara visual Misalnya Kalau saya Sesederhana Membuat tulisan Tenggelam Dan terapung Jadi Nanti kalau ada barang Yang dia jatuh ke bawah Atau tenggelam Masukkinnya di sebelah sini ya Tenggelam Yang belakangnya Huruf M Kalau dengan belajar ini Mereka sekaligus Bisa belajar bahasa Indonesia Bisa mengenal Bentuk huruf Misalnya Ini kan depan-depannya sama T Berarti kalau yang tenggelam Yang jatuh Taruh di Bascom Yang tulisnya Tenggelam Yang belakangnya M Kalau yang terapung Yang di atas Berarti Taruh di sini Yang ada tulisan Terapung Yang belakangnya G Gitu Nah Setelah itu Akan lebih seru Kalau mereka Ajak mereka Untuk Tantang mereka Untuk Ambil barang-barang Yang mereka akan mau coba Jadi misalnya Gini Oke Sekarang Kalian boleh Ambil Lima barang Apapun yang Kalian mau tahu Jadi misalnya Kamu boleh keluar Boleh kemanapun Cari Lima barang aja Nah Nanti kan mereka suruh tuh Oh pasti mau Ambil Pasir Atau Ambil Ranting Atau Ambil Batu Ambil Apapun Mereka akan cari barang sebanyak mungkin Misalnya lima gitu Nah setelah itu Buat permainan Permainannya dengan cara bergiriran Misalnya Si A Punya Sendok Si B Punya Telur Atau Punya Barang yang lain Jadi Mulai Mereka memasukkan Satu persatu Sambil coba untuk tebak Misalnya Kamu punya apa Punya sendok Sendok kalau ter di air Gimana ya Jadi Setiap sebelum mereka Memasukkan Benda ke dalam air Minta mereka untuk menebak Kira-kira tenggelam Atau terapung Gitu Jadi Setelah itu Mereka akan Mengalami sendiri Oh ternyata ini tuh tenggelam Oh ternyata itu tuh mengapung Jadi dengan Belajar yang Dilakukan dengan sendiri Dengan praktek Itu akan lebih Apa ya Lebih mudah diingat Di kepala anakku Oke Kalau untuk Tergelam dan terapung Saya rasa Ibu-ibu dan teman-teman Di Albon Bisa Mengeksplorasi Menggali lebih banyak Pembelajarannya Disesuaikan dengan Kondisi anak-anak di sana Untuk Tenggelam dan terapung Sekian Tetapi Sebenarnya Pembelajaran Tenggelam dan terapung itu Saling berkaitan Saling berkaitan Dengan konsep Berat dan ringan Jadi Kalau misalnya Pembelajaran sebelumnya Sudah belajar berat dan ringan Akan lebih mudah Mengenalkan Konsep Tenggelam dan terapung Tapi Walaupun belum Juga Kita bisa sambil Sekaligus Mengenalkan Konsep berat dan ringan Jadi Ada satu lagi Jadi kalau tadi kan Tenggelam dan terapung Berarti yang ini Kita simpan dulu Nah Terus Aku akan Ajak Pertama untuk Bereksperimen lagi Masih dengan air Jadi Disini Aku ada botol Botol ini botol kaca Tapi Nggak harus botol kaca Bisa botol apapun Botol minuman Bekas Air mineral Plastik lebih aman Untuk anak-anak Jadi disini Ini adalah air Air biasa Tapi diberi Pewarna makanan Kemudian Di atasnya itu Ini namanya minyak Jadi memang Perbandingan air Dan minyaknya Lebih banyak Minyaknya Kenapa sih Bajar ini Mereka juga Sekaligus Bisa belajar Konsep Tenggelam dan Terapung Tapi memang Tidak terlalu banyak Saya nggak tutupnya Dulu ya Nggak Kayak gitu Nah Eee Dengan ini kan Mereka bisa melihat secara langsung gitu Kalau ternyata Airnya itu ada di bawah Airnya ada di tenggelam di bawah Tapi minyaknya itu Ada di atas Nah Eee Sebenarnya Tujuan kita memberikan Informasi ini adalah Bisa Dihubungkan dengan Hmm Salah satu Konsep Keseharian Yaitu adalah Menjaga kebersihan Eee Terakhir saya Ke Angbon Itu saya Jalan-jalan ke pantai Dan di sana Eee Pantainya bagus sekali Pasirnya sangat-sangat bagus Tapi memang Di beberapa sisi pantai Sangat disayang sekali Banyak sekali sampah Dan Saya juga bicara dengan beberapa teman-teman di Eka Leka Mungkin Salah satu Hal yang Belum begitu Difikirkan Oleh pemerintah Diri daerah Atau Banyak warga juga Adalah tentang Kesadaran Betapa pentingnya Untuk Membuang sampah Pada tempatnya Apalagi Seperti kita tahu Ambon itu kan terkenal dengan Kekayaan lautnya Pantai yang indah Air yang indah Jadi Sepertinya sangat disayangkan Kalau Potensi Itu Tidak Dirawat Dan Menurut saya Apa yang bisa kita lakukan gitu Kalaupun kita hanya mengeluh aja Sampah di mana-mana gitu Lalu apa yang kita lakukan gitu Nah Sebagai pendidik Inilah adalah peran kita Untuk Menanamkan Nilai-nilai moral yang baik Selamat anak-anak Generasi muda Karena Kita yang udah tua-tua Kayak saya udah tua gitu ya Itu udah susah dirubah perilakunya Tetapi Anak-anak yang masih Kecil kecil itu masih Dapat Kita bentuk karakternya Dan kita bisa Bentuk kebiasaan-kebiasanya Nah Balik lagi Mereka itu harus diberikan Pengalaman yang nyata Dan pengalaman yang Membuat apa yang Agak sedikit dramatis Agar mudah diingat Salah satunya adalah dengan Metode Pembelajaran yang kreatif ini Jadi Saya Yang ibu-ibu bisa siapkan Ini adalah Botol Transparan Minyak dan air Dan warna makanan Agar lebih meriah Dan terlihat seperti Air laut Biru gitu Dan kemudian Saya tuh punya Ini Jadi Ini adalah Tablet Tablet Effervescence Atau Tablet Penyegar Panas dalam Ini mereknya Apa ya sebut merek Mereknya Jaskul Ini Harganya sekitar Rp11.400 Kalau disini Mungkin Disana Mungkin teman-teman Lebih familiar Dengan Redoxone Atau Sejenisnya Jadi Ada tablet Tablet Kalau dimasukkan ke dalam Air Dia akan Membuat Buih-buih Nah Kalau kita Masukkan sedikit Tablet Effervescence Yang ini ke dalam Nanti Dia akan Ada sesuatu Mau tahu apa Kita lihat Aku akan Mendekat Supaya Bisa lebih jelas ya Aman segini Aman ya Ini akan kita masukkan Kita akan fokus ke botol Apakah botolnya terlihat kamera Aman Aman ya Kita celok Kita tunggu reaksinya Dari sini Ada reaksi yang timbul tuh Ada gelengu-gelengu yang naik Kemudian Dia turun lagi Nah Ini gelengungnya agak heboh Jadi Sebenarnya yang difokuskan adalah Ketika Gelengungnya sudah di atas itu Kemudian dijatuh lagi ke bawah Dan Kenalkan juga bahwa air Dan minyak itu Tidak bisa menyatu Kalau ibu-ibu mau Bereksperimen lebih Mendalam lagi Sebenarnya Bisa Bereksperimen Membuat Larutan Kopi misalnya Membuat larutan kopi Atau Nutrisari gitu Jadi Ini adalah cara untuk Membandingkan Kenapa air itu Tidak bisa menyatu dengan Minyak Jadi Misalnya Air dan Nutrisari Ketika dicampur diaduk Itu kan semuanya Dilarut Nah itu Kalau dibandingkan Mereka tuang minyak Dan air Ketika dicampur Kenapa gak larut Tertisak Karena Minyak itu gak bisa Tercampur dengan Air Dari konsep ini Mungkin Saya memang tidak Mempersiapkan Untuk eksperimen ini Tapi Silahkan dicoba Dan harus dicoba Jadi Kenalkan sama mereka Bahwa Minyak itu tidak bisa Tercampur dengan air Dengan membandingkan Dengan larutan yang lain Kemudian Bisa juga Disambungkan dengan Isu-isu Atau Topik-topik Tentang Sampah di laut Misalnya Coba deh Kalau di airnya Kalau di air itu Biasanya ada apa sih? Ada yang Binatang apa? Ada ikan Ada Kurak-kurak Terus Kalau misalnya Binatangnya ada di bawah Ikannya di bawah Dia mau ke atas Lewat minyak dulu Apa yang akan terjadi ya? Dia bisa gak ya Benang Gitu Jadi Ini adalah Membangun Kesadaran Tentang Bahwa Minyak itu Sebenernya Sangat berbahaya Untuk Binatang-binatang Atau ekosistem Yang ada di laut Nah Disini Saya tuh Punya Gambar-gambarnya Jadi Gambarnya memang Sudah Saya print Dan saya pilih Sudah saya catat Dan saya pilih Jadi Kita bisa pakai bahan-bahan yang tadi Misalnya Sampah-sampah itu apa aja Yang memungkinkan yang memang kira-kira terlihat di sekitar kita misalnya ada sampah plastik Sampah Tutup botol Kemudian Sampah Botol Minuman Jadi Ibu-ibu guru bisa Mempraktekan langsung Kepada anak-anak Nah Untuk itu Akan lebih enak kalau mereka Melakukan proses diskusi Nah Diskusinya seperti apa Saya akan mencontohkannya Tapi Kita harus Rubah settingan dulu Sampai ketemu lagi nanti Stay tuned Ini apa? Air Air Betul Sekali ada air Kira-kira kita mau pakai air untuk apa ya? Kita hari ini mau belajar tentang Mengambang Tenggelam Siapa yang bisa bilang tenggelam? Siapa yang mau bilang tenggelam? Ini dia Ada beberapa barang yang Kira-kira bisa mengapung atau tenggelam ya? Ini ada apa sih? Bantu Miss Brenda dong Buka yuk Buka yuk Buka Bisa buka nggak coba? Terima kasih Teman-teman boleh pegang Ini yang biasa kita pakai Kalau mau minum ya Apa sih namanya? Siapa yang kalau minum pakai ini? Apa namanya? Apa namanya itu? Apa ini? Straw Straw Kalau nggak sampai mau berdiri boleh Nggak apa-apa Nah sekarang Coba lihat Kalau ditaruh Tuih Ditaruh apa yang terjadi? Mengambang ya? Mengambang Mengambang Mengambung Coba terusan di lepas Adanya di atas atau di bawah ya? Adanya di mana? Di atas Dia mengapung tangannya ke atas Sedotan Mengapung Di atas Mengapung Tangannya di atas Mengapung Iya Sedotan Mengapung Coba lagi taruh di atas Uliah Semuanya berenang tuh sedotannya 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 berenang Iya 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 Tidak apa-apa yang minapung Aduh Aduh Oke 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 Jokok ini Soalnya Iya Iya Cara pakenya ya Sedotan ya Oh gitu Kami untuk minum ya Iya Tapi untuk minuman ya Tristan Air ini Air ini bukan untuk diminum Selain sedotan Punya ayah ini tadi gitu Aku juga punya ini nih Hah Punya apa yang minum ya Ini kalau mbak biasa makan es krim Oh Ada yang sudah jatuh Eh satu Coba Kayak boleh pegang Amira boleh pegang Adrian boleh Iya Boleh ambil satu Sekarang Coba taruh di dalam air Ini setui Ternyata dia ada di atas air juga Ternyata mengapung Ternyata mengapung Coba lihat dari sini Wah mana kok gak ada Ada semuanya di atas Adanya di atas air ternyata Dia kan suka ya main air Berenang ya Berenang apa sih yang berenang itu Apa yang lagi berenang Lihat berenang tuh Stik es krimnya berenang Stik es krimnya berenang Stik es krimnya berenang Ah loncat dia Masuk ke sini Kalau ini Hah Ada block Itu mainan yang suka dia sih kita mainin Apa ya itu mainan apa ya Ini Pinjam Pinjam Ada juga Coba ditaruh di dalam air Apakah dia mengapung atau tenggelam ya Berenang gak Berenang gak Iya Ada block Berenang dia ya Berenang dia ya Coba masukin ke dalam air Ternyata Dia ada di atas air Ternyata Coba teman-teman lihat dari pinggir deh Dari sini Dari pinggir Semuanya duduk Semuanya sambil hidup Coba lihat Mana punya air ya Coba Yaya masukin lagi Coba dimasukin Dari pinggir tuh Berenang Berenang Ternyata dia ada di atas air Ih mau foto Ternyata dia ada di atas air Gak jatuh ya Gak jatuh ya Gak masuk Gak masuk ke dalam air Gak masuk ke dalam air Ternyata ya Mengapung semua Ada yang lain lagi gak Miss Nanda? Ada Tapi supaya gak bingung Miss Nanda ambil dulu ya Coba Oke ya bantuin Kita simpan dulu nih Dada Lego Ternyata 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 Sekarang kita mau coba-coba masukin apa lagi Boleh taruh sini Miss Ternyata 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 Oke Lego Sama stik es krim Sama sedotannya Ternyata Ada di atas air Nah Kalau ini Kira-kira Ada di atas air Atau di dalam air ya Celup-celup Coba ditaruh Coba dimasukin ke dalam air Hah? Berenang lagi Coba semua lihat dari bawah sini duduk dari samping Coba lihat dari sampingnya Coba lihat dari sampingnya Ada di atas Ada di atas Ada di atas Ada mengapung Coba ya ya masukin lagi sekarang Masukin lagi Masukin lagi Berenang Berenang Dan Mila lagi pegang ya Dan lihat Ini Kalau taruh di bawah Terus dia lompat Coba 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 Dibawah Satu Dua Tiga Masukin ke dalam air Coba 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 Tengok Tengok Satu Maksudnya lihat Dua Tiga Aduh Punya Dio salah diambil Apa ya Ya ayah mau yang mana yang ini iya iya mau duduk enggak sama aja ya di sini di sini lagi hai 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 nah dia ya masukin lagi habis itu masih banyak ya mau duduk semuanya coba yuk semua di pegang air terus pegang Adrian juga pegang hadiah pegang kita tahan terus hitung sampai tiga nanti dia akan naik ke atas satu dua tiga lepas lepas tui Wow nah dia naik ke atas namanya ngapung mulai bahasa Hai hamiswi ngapung naik ya ha ha apalagi ya kita temen-temen blognya ada dua blog ada blog ada apa lagi ya misalnya yang ini pasti temen-temen mencoba pensilnya dimasukkan ke dalam air dia ada di atas air atau di bawah air ya coba sama dia berenang langsung gelap coba masukin coba jangan ditengahkan 3123 lepas 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 1 2 3 ya naik lagi dia berenang pensilnya berenang juga naik lagi ke atas lepas 1 2 3 siapa lagi mau coba seperti Tristan ya mau coba Oh ya coba sekarang Terima kasih Tristan kemudian ada yang juga coba ada yang coba berdiri 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 lebih dekat ya sebentar ya gantiannya 1 2 3 siapa ya namanya pengapung Amira mau coba 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 yuk coba nih taruh di bawah gitu ya lepas 1 2 3 lepas lepas sama Tristan lepas ini sama temennya kita mau ada judul sama pensilnya ada pensil boleh taruh sini kita mau ganti lagi sama yang lain boleh masukin sini Terima kasih nah ya ini bola-bola gabus namanya bola-bola gabus kita coba ya masuk A di atas air mengapung atau tanggal belomu loh loh mah dia nggak bisa jatuh sih aku nggak masuk ke dalam air ya coba Gantian, gantian, sekarang siapa? Elmira sama Ditahan, taruh di bawah Kaya mau pinjang Satu, dua Bolanya naik lagi Terus bolanya gak bisa jatuh ya Adrian mau coba? Lalu bisa lepas Adrian coba? Nih coba Abil berdiri, Adrian gak apa-apa Berdiri Berdiri, nak Dideketin sedikit ya Nih, taruh di sini Satu, dua, tiga, lepas Kakinya, Adrian itu gak mau berdiri Karena kakinya kena ke tanah, Miss Ada pasir di bawahnya Jadi ada yang kursi Rahasianya begitu Rahasianya begitu Coba, Miss Anda mau coba ini Nanti dia terbangnya tinggi deh Satu, dua, tiga Oh, bisa lompat Siapa yang bisa? Coba, bikin lompat, Tristan Amira bisa gak? Jadi lompat Bisa gak tuh Lompat bolanya Satu, dua, tiga Tahan di bawah Satu, dua, tiga, lepas Yeay Gak jaman Coba lagi Bisa lompat ya? Iya, coba Bolanya lompat Coba, bisa gak bolanya ditempatin Iyo, lompat Adrian, coba bolanya bisa lompat loh Boleh berdiri sini Naik ke atasnya Biar lebih depan Iya, ntar dulu Lepas satu, dua, tiga Bolanya lompat Eh, lompat Satu, dua, tiga, lompat Wuih Lagi-lagi Bolanya lompat Satu, dua, tiga Wuih Ada, mau coba sendiri Mau coba sendiri Bisa, basah Bisa, basah Lupa di bulunya Nah, seru ya pakai bola ini Bola ini Lompat Lompat Ini dia Ini barang-barang yang tadi mengaku Semuanya ada di atas air Coba masukin semua sekarang Yuk Semuanya coba dimasukin Masukin semuanya Masukin semuanya Masukin Ayo, coba masukin semua Barangnya semuanya ada di atas air Tuang, tuang, tuang Oh, iya, iya Oh, iya, iya Semuanya ada di atas Semuanya ada di atas air Nah, coba sekarang teman-teman boleh duduk dulu Miss Brenda mau kasih tahu sesuatu nih Gak apa-apa, ada di sini Kita lihat dulu ya Ini, lihat Ini Semuanya Barangnya Tristan, sebentar ya Ini Semua barangnya ada di atas air Sekarang Miss Brenda tuh punya Garpu Kira-kira garpunya ini ada di atas air Atau di bawah air ya Kita lihat ya Yang Mira boleh Miss Brenda kasih lihat dulu Miss Brenda masukin garpu ya Ada di atas atau di bawah ya Lihat dari sini teman-teman Lihat dari sini Lihat dari sini Coba ya Garpunya di mana Ada di atas atau di bawah air ya Di atas atau di bawah ya Coba lagi ya Coba lagi ya Kita masukin lagi ya Di atas atau di bawah ya Garpunya ada di bawah Garpunya bisa masuk Coba gantian Tristan masukkan 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 Nanti kita coba gantian Ada di dalam Masuk Ternyata di dalam airnya Sekarang coba Adrian Coba Adrian ya Adrian coba gantian Yuk Sekarang kita bebasin dulu Jadi semuanya bisa lihat Oh ternyata Garpunya jatuh di bawah Garpunya jatuh Kemana ya Boleh Miss Brenda minta Gambar Iya Sepunya gambar Adrian Masukkan 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 Terima kasih Lepas Pegang Lepas 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 Jatuh Coba Amira coba Jatuh Amira coba Satu Dua Tiga Lepas Tiga Tiga Dilepas Masukkan Jatuh Jatuh Ternyata Ternyata kalau yang ini jatuh Namanya dia tenggelam Apa sih Tenggelam Jatuh Tenggelam Jatuh Jatuh Kalau yang ini Jatuh Ini tadi bolanya gak jatuh ya Yang ini jatuh nih coba Jatuh Tenggelam Tenggelam Jatuh Jatuh Tenggelam 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 Jatuh Jatuh Yang ini Loh Enggak 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 jatuh Coba Amira Sudah jatuh Beda ya Beda ya Satu aja Tenggelam Coba Tenggelam 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 Telan Dow방 Jatuh Sudah Jatuh Ada apa lagi sih Coba yuk Kita bereskan yang ini Misanda mau kasih lagi ya Coin Ada apa lagi ya Merah kupincam Tempa Silahkan Coba dimasukkan Coba dimasukkan Ada di atas air atau di dalam Coba dimasukkan Coba dimasukkan Ada dimasukkan Ada di dalam air Lihatnya dia tidak ada di atas air Coba dimasukkan Wow Coba keluarkan lagi Kasih Coba masukkan lagi Inna Coba dimasukkan Dimasukkan Apa itu Ikannya berenang kira-kira berenang Atau tidak ya Ikannya berenang atau Oh ada lagi Coba dicilupin Atau jatuh 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 lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Ya ampun Jatuh ya Semuanya jatuh Wajah Sekarang kita coba celup sama-sama Jatuhin sama-sama Nih Adrian Pegang Satu Tiga 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 Lepes Water Jatuh Tuh, terus ya lihat dari sini. Boleh tak ya? Bisa ambil ya? Boleh ambil. Ini Mina. Ambil lagi. Silahkan. Jangan semuanya. One, two, three. Ayo cari, coba cari. Cari, coba cari. Coba cari di dalam air. Cari, kita kumpulin di sini yuk. Kumpulin. Coba tuang. One. Dia jatuh loh. Dari atas. Ada bunyinya ya? Ada bunyinya enggak? Ada bunyinya enggak? Coba. Ayo coba. Hati-hati. Ada bunyinya. Terus ya coba satu-satu. Ada bunyinya enggak? Coba ambil warna. Ya udah, bunyinya enggak. Masukin aja. Iya, jatuh. Iya loh. Gak apa-apa nih, korangnya. Lira coba nih. Pluk, pluk, pluk. Ini ya cukup, cukup. Pluk. Sedikit-sedikit satu-satu. Uang. 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 Sebentar, Tishan. Uang. 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 Ada suaranya enggak? Ada. Pluk. 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 Iya, warna kuning. Yellow. Yellow. Yellow, kuning. Waaah. Hahaha. Wah, dia jatuh manik-maniknya. Mungkin kalau yang ini suaranya enggak terlalu kedengeran, Miss. Miss Brenda punya sesuatu yang kalau dimasukin, suaranya akan lebih kedengeran mungkin daripada isi. Wah, kalau gitu kita bereskan dulu ya. Kita tidy up. Kita bereskan dulu. Dada. Dada, Pins. Bye-bye. Yuk, kumpulin Pins-nya. Bye-bye. Ada apa lagi ya? Bye-bye. Kumpulin Pins-nya bisa dapet enggak berenang-berenangnya dia di bawah ya? Bisa diambilnya enggak? Coba. Coba cari. Ya udah berhasil, terus dituang lagi. Masukin sih. Iya. Wah, apa-apa. Hore. 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 Ya beneran mau coba. Kalau yang ini? Yang ini tuh. Apa itu? Ada suaranya? Ada suaranya enggak? Teresan caranya. Ambil. Ambil pakai tangan. Ambil pakai tangan. Masukin, masukin. Dia ambil pakai tangan. Iya, Pak. Ambil lagi. Ambil lagi. Ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Hore. Lihat, batunya ternyata jatuh ya, jatuh, batunya jatuh ternyata, tenggelam apa teman-teman, tenggelam Menurut uang semua Yeay